Masih di kota Boyolali nih, di kompleks perkantoran pembuka Boyolali, terdapat bangunan rumah ibadah yang saling berdekatan, kerukunan antarumat tercipta dengan baik, penuh rasa damai, tenang, kondusif, dan saling toleransi. Masih di kota Boyolali Yuk kita baca persemiannya Dengan rahmat Allah yang Maha Esa Pada hari Senin 3 Agustus tahun 2015 Masjid Agang Kabupaten Boyolali Diresmikan oleh Bupati Boyolali Bapak Senu Samu Tempat ibadah di kompleks ini dibangun serentak tahun 2015 Videoku kali ini aku ngajak temanku loh Ini gereja Kristus Raja Damai Untuk ibadah umat katolik Betul kan Royan? Oke Kita lihat Yuk persemiannya Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup Yohanes 14 Ayat 6 Atas rahmat dan kasih Allah Ini adalah gereja katolik Kristus Raja Damai Boyolali telah selesai dibangun Pada hari ini Kamis 9 Juli 2015 Terismikan oleh Dokteran Desenel Samudro Bupati Boyolali Kristen Katolik Doa di gereja Ini adalah gereja Solak Rasia Tempat ibadah apa Mas Deran? Tempat ibadah agama Kristen Wah kita kayak di Bali Royan Iya Ini adalah tempat ibadah pura Untuk agama apa Royan? Agama Hindu Kita baca persemiannya yuk Oke Ketawaran Nugraha Ida Sang Giang Widiwasa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 Pura Bahwanak Tata Diresmikan oleh Bupati Boyolali Bapak Seno Samudro Ini adalah tempat ibadah wihara Agama apa Royan? Agama Buddha Iya Ada satu lagi Yang terakhir tempat ibadah agama Komhucu Yaitu Kelenteng Bangunan Kelenteng biasanya didominasi warna merah Dan Kuning Anas Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Ayo ciptakan kedamaian antar umat beragama dengan saling menghormati, menghargai, dan toleransi Terima kasih untuk nonton videoku sampai habis Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Salam Damai Terima kasih